Kembali lagi di Fakta 62, informasi seputar pemilihan kepala daerah kami angkat dalam Fakta Pilkada Serentak 2024. Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, berjanji akan perbanyak lapangan pekerjaan baru, khususnya untuk sektor pekerjaan non-skill seperti petugas PPSU. Sementara Ridwan Kamil akan membuat program kredit bernama Mesra, yakni pinjaman tanpa jaminan khususnya untuk karyawan yang terkena PHK. Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono, sambangi kediaman toko Betawi, sekaligus politikus senior Partai Demokrat Nahroi Ramli. RK menyebut kedatangan pasangan Ridho ini untuk mendengar masukan dari sejumlah toko dan ormas Betawi, utamanya soal pelestarian budaya Betawi. Selain melestarikan budaya kota metropolitan ini, RK juga berjanji akan mengurangi angka pengangguran. Ia akan membuat program kredit bernama Mesra, yakni pinjaman tanpa jaminan, khususnya untuk karyawan yang terkena PHK. Terlebih, RK juga berharap agar masalah pengangguran bisa terserap dengan adanya kombinasi yang berfokus pada ekonomi kreatif. Tadi sudah saya sampaikan, nanti mungkin di waktu yang tepat saya sampaikan, kita bahkan sudah ada program pinjaman buat mereka yang kena PHK, tidak punya agunan, asal berlima, kita akan fasilitasi dalam program namanya kredit mesra ya, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Itu paling bawah. Kedua, Jakarta setelah ditinggal IKN akan fokus ke ekonomi kreatif, jasa internasional, dan juga wisata internasional. Sementara guna menyerap aspirasi masyarakat Jakarta, bakal calon wakil gubernur Rano Karno terus mutar ke berbagai wilayah temui warga. Seperti yang dilakukannya Rabu siang kemarin, pemeran utama sidul ini menemui masyarakat di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Selain meminta dukungan, Rano juga berdiskusi soal masalah yang dirasakan warga selama ini. Di hadapan warga, ia berjanji akan memperbanyak armada bus Transjakarta, agar waktu menunggu tak terlalu lama. Meski tak berdampak langsung untuk mengurai kemacetan Jakarta, setidaknya hal itu bisa mengendalikan kepadatan di halte-halte Transjakarta. Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga berjanji akan perbanyak lapangan pekerjaan baru, terkhusus untuk sektor pekerjaan non-skill dan ijasa untuk pekerjaan-pekerjaan mudah seperti petugas PPSU. Gini, DKI ini kan didukung atau istilahnya dikepung 3.000 pabrik. Saya minta maaf, saya pernah di Banten. Banten terkenal dengan industri-nya. Boleh dikatakan, pekerjaannya ada pendatang. Boleh kita uji mungkin di kampung ini, kalau dicek yang punya KTV barangkali nggak 100%, ada yang pendatang. Nah, itu problematik Indonesia. Bagaimana caranya? Kita harus mencoba membuka lapangan kerja. PPSU, dulu yang rombongan ya Ahok bikin. Dulu kan kalau kerja harus ijasa SMA, SD misalnya. Kalau PPSU nggak usah pakai ijasa lah. Nah, ini kan cuma kerja-kerja bahasa, kerja kasar, nggak perlu dengan keterampilai. Maaf, cuma nyapu sama bersingkot kan semua orang juga bisa melakukan itu. Nah, jadi kita harus mempermudah, membuka lapangan kerja. Walaupun mungkin lapangan kerja itu bukan lapangan kerja yang skill. Menyerap aspirasi warga memang gencar dilakukan para bakal calon pemimpin Jakarta. Berbagai harapan juga sudah diutarakan warga. Jangan sampai janji-janji saat temui mereka hanya akan berakhir pada janji manis semata. Tim Liputan melaporkan untuk NET.